Jadi ini adalah Android 10, dan saya akan aktifkan keempat game driver preference di hape ini. Padahal logikanya, hape ini hanya mendukung 2 game driver preference saja. Saya akan bagikan cara aktifkan nya ke kalian, tidak perlu akses root. Oke tukang rusuh, balik lagi nih. Untuk membahas game driver preference, mungkin semua user sudah tahu fitur ini. Yaitu sebuah fitur khusus untuk game. Fitur ini dirilis Google untuk maksimalin kinerja game di hape kalian. Tapi sayangnya, fitur ini hanya mendukung atau tersedia untuk Android 10 dan lebih baru. Contohnya Android 10, Android 11, Android 12, 13, bahkan sampai ke Android 15. Game driver preference yang mau saya aktifkan adalah driver default atau bawaan, game driver, sistem grafik driver, dan yang paling langka yaitu developer driver. Sebagian Android, fitur driver game ini hanya ada 2 saja yang aktif, yaitu default dan sistem grafik driver. Sedangkan game driver dan developer driver yang menurut Bang Ojan OP tidak ada di sini. Makanya saya akan mengaktifkan cara aktifkan keempat driver game di Android kalian. Sekarang kita mulai prakteknya. Sesajian yang perlu kalian siapkan, tidak perlu memakai telur ayam kampung. Cukup aplikasi briefon dan file game driver yang bisa kalian download di kolom deskripsi. Oke, disini saya punya satu file, nama file nya adalah driver game. Kalian bisa download di kolom deskripsi. Nah, file itu kan berbentuk chip ya. Kalian harus ekstrak dulu biar bisa lihat dalamnya. Eh, maksudnya dalam file, bukan dalam file cct. Nah, di file ini sudah saya susun ya. Mulai dari deskripsi file, terus driver untuk aktifkan, driver untuk uninstall, bahkan nama driver nya. Nah, di barisan kode nya itu ada nama page cake name. Nah, page cake name ini isi nama paket game yang kalian mainin. Ya, contohnya com.mihoyo.genshin.impacak. Atau mungkin com.mobile.legend. Nah, nama paket game ini bisa kalian cek di tentang aplikasi. Nah, terus di bagian kode buat uninstall nya itu jangan diedit satu kata pun. Nah, kode uninstall ini sudah lengkap dan siap dijalanin. Nah, kalian boleh aja edit filenya itu untuk tujuan tertentu. Atau kalian edit filenya itu memang paham tujuan ngeditnya itu buat apa. Nah, dari kode yang gue bagiin ini, kalian cukup berubah di bagian page cake namenya aja. Sisanya abaikan. Si dia chat juga abaikan. Tolong. Nah, sekarang kita coba cek dulu driver game yang sekarang ini aktif di HP Bang Ojan. Nah, cara buat akses game driver itu kalian bisa buka fitur developer option. Dan nanti di bagian fitur developer option, kalian akan menemukan fitur game driver preference. Bang, punya gue gak ada. Gimana dong? Ya, abaikan aja dong. Kalau yang gak ada fiturnya, mungkin gak bisa cek game driver yang sekarang ini aktif yang mana. Nah, disini kan yang aktif default ya. Dan fitur yang tersedia itu cuma ada 2 driver aja. Nah, sekarang kita ubah jadi game driver. Nah, pertama kalian buka aplikasi prevent. Terus pilih aja fitur exec command. Nanti di aplikasi magicchoner bakalan Pak Ojan sediain juga fitur command line yang model kayak gini. Jadi ya, kalian bisa lebih mudah pakai aplikasi magicchoner. Nah, sekarang buka aplikasi, eh bukan aplikasi. Buka file yang bernama driver game yang sudah kalian download tadi. Nah, di barisannya kedua disitu ada tulisan game driver. Nah, kalau misalkan kalian mau aktifkan game driver, ya berarti kalian pilih yang nomor 2. Kalau misalkan mau aktifkan system driver, ya berarti kalian pilih yang nomor 3. Nah, disini kalian copy aja kodenya dari mulai setting sampai ke apps. Jadi, pascag namenya itu gak perlu dibawa atau gak perlu ikut di copy. Nah, kalian copy paste aja langsung ke command line. Nah, kalau misalkan sudah di copy. Nah, kalian kasih satu spasi. Nah, kalau misalkan sudah dikasih satu spasi, kemudian tulis paste cake namenya. Ya, contohnya com.mihoyo.gensin.impacek atau sesuai paste cake name game yang kalian mainin. Disini untuk kodenya sudah lengkap. Nah, kalian cukup tekan aja enter. Nah, kalau misalkan muncul dua baris, nah berarti sukses. Nah, sekarang kita coba cek di fitur game driver preference. Nah, disini untuk game Genshin sudah berubah menjadi game driver. Nah, sedangkan untuk fitur game driver sendiri itu gak ada sebenarnya. Tapi disini sudah aktif game driver. Nah, kalau misalkan sudah aktif game driver kayak gini, kalian jangan otak atik atau jangan dirubah ke driver yang lain. Kalau misalkan dirubah atau diganti ke driver yang lain, nanti game driver bakalan ke reset. Nah, misalkan kalian mau ganti lagi ke developer driver atau mungkin ke sistem driver. Kalian harus hapus dulu driver yang sebelumnya. Jadi, satu game itu gak bisa pakai driver lebih dari satu. Jadi, cukup satu aja yang bisa diaktifin. Nah, disini kan ada kode buat uninstallnya yaitu setting, spasi, delete, spasi, global. Nah, cukup kalian copy paste aja. Tadi kan Bang Ojan mengaktifin game driver. Ya, berarti buat uninstallnya, kita pakai uninstall buat game driver. Disini ada di bawahnya. Cukup kalian copy paste aja semua kode dari setting sampai ke up. Kalian copy paste ke command line atau ke aplikasi b-driven. Kemudian tekan enter. Nanti bakalan muncul tulisan delete 1 row. Yang artinya pas uninstall itu sukses. Nah, sekarang kalian sudah bisa aktifin driver yang lain. Soalnya game yang kalian mainin sekarang driver nya lagi gak aktif. Nah, sekarang kita pindah ke sistem graphic driver. Nah, cukup kalian copy paste aja dari mulai setting sampai ke up. Sama seperti game driver yang tadi. Kemudian kasih satu spasi. Kemudian tulis lagi paste ke name atau paste ke game yang kalian mainin. Kalau misalkan kalian main game nya itu 2 atau mungkin 3. Kalian kasih koma sesudah paste ke name. Ya, contohnya com.mihoyo.genshin.impacek, com.mobile.legend. Jadi pakai koma kalau misalkan game nya lebih dari 1. Ini catatan ya buat kalian. Kalau misalkan kalian aktifin game driver. Berarti kalian kode uninstall nya itu pakai yang game driver. Kalau misalkan kalian aktifin sistem graphic driver. Berarti kode buat uninstall nya itu tetap pakai sistem graphic driver. Jadi jangan ngacak. Kalau misalkan kalian pakai game driver. Terus kalian buat uninstall nya itu pakai developer driver. Nanti database kalian bakalan berantakan. Lah bang, kalau misalkan pakai kode kayak gitu ribet banget. Nah disini bang wajan sudah bikin satu project yang namanya itu magic tweak plugin. Nah dengan pakai magic tweak plugin kalian gak usah susah susah. Ngetik paste ke name. Gak usah ribet ribet copy paste code. Cukup kalian jalanin satu file aja. Itu sudah aktif di beberapa game. Ya contohnya kalian main game nya 2. Ya berarti aktif di kedua game. Atau mungkin kalian main game nya 6. Ya 6 nya itu bakalan aktif. Jadi konsep magic tweak plugin itu sudah bang wajan atur sedemikian rupa. Sampai lupa molor. Untuk memudahkan kalian. Untuk mengaktifkan game driver. Terus angel driver. Dan cara hapusnya juga. Itu gampang banget. Terus menghindari database kalian itu berantakan. Tinggal dipencet. Sudah kelar. Gampang kan. Tapi kalau misalkan kalian lebih suka yang manual. Dan lebih menantang. Pengen yang ribet ribet. Ya ada bagusnya sih kalian pakai yang sales script kayak gini. Ya ada bagusnya sih kalian sambil belajar. Atau mungkin bikin sales script sendiri. Buat kalian sendiri. Atau mungkin buat game yang kalian mainin. Dan bisa juga di share ke temen temen dekat kalian. Ya hitung lah berbagi error ke temen kalian. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2